Lembaran awal tahun 2013 dibuka dengan kecelakaan tragis yang meminta dua korban jiwa di tol Jagorawi, Kilometer 3. Sebuah mobil minibus syarat penumpang diterjang sebuah mobil mewah yang melaju kencang. Tunggangan mahal ini dikendarai Rashid Amirullah Rajasa, putra bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kesedihan pun seakan langsung memupuskan kegembiraan yang sempat mengemuka setelah cucu pertama Hatta Rajasa lahir ke dunia. Kesedihan pun sebetulnya dalam perawatan mahal yang cukup berat dan saat ini setelah terjadi peristiwa ini mengalami perumah psikologis yang sangat dalam dan berat. Di dunia kedokteran penyakit mah disebut ulcus pepticum atau tukak peptik yang biasa menyerang lambung dan duodenum. Bila sedang kambuh, penderita bisa merasakan nyeri dan mual yang menjelar di ulu hati, dinding dada depan, hingga punggung. Penyebabnya pun beragam, mulai dari kesalahan pola makan, stres, hingga konsumsi rokok, obat-obatan jenis tertentu, dan alkohol. Pada beberapa jenis obat mah memang dicampurkan obat penenang untuk meredakan stres dan bisa menyebabkan kantuk. Biasa sih golongan benzodiazepin ya, misalnya golongan alprazolam suka dipakai, atau golongan klor diazepoksit, itu golongan diazepam juga ya, itu memang suka ditambahkan oleh dokter pada obat-obat sakit mah. Tapi biasanya dosisnya nggak terlalu tinggi, dosis kecil. Jadi kalau sampai kehilangan kesadaran sih biasanya nggak mungkin ya. Tapi mengantuk mungkin, ngantuk-ngantuk. Jadi rasanya kok seperti ingin tidur gitu ya. Tapi tidak sampai sempoyongan atau sampai kehilangan kesadaran. Dalam aturan standar keamanan berkendara, pengemudi harus memenuhi beberapa syarat. Mulai dari kepemilikan dokumen kendaraan dan izin mengemudi lengkap, terampil mengemudikan kendaraan, pengecekan kelayakan kendaraan, sebelum berkendara, hingga kondisi kesehatan yang prima. Bila kantuk menyerang, pengemudi harusnya beristirahat sejenak agar tak membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Ketika kecelakaan terjadi, Rashid Amirullah Rajasa mengaku dalam kondisi mengantuk setelah berpesta tahun baru di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Rashid bersama teman wanitanya, Prila Kinanti, menghabiskan malam pergantian tahun bersama teman-temannya. Kemudian sekitar jam 1 dini hari, Rashid mengantar Prila pulang ke kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tak langsung pulang dan beristirahat, Rashid menghabiskan waktu hingga pukul 5 pagi, hingga akhirnya mengalami kecelakaan di tol Jagorawi karena terlalu lelah dan mengantuk. Di sekitar kilometer 3 tol Jagorawi inilah terjadi kecelakaan yang melibatkan anak main koperekonomi Anata Rajasa, Rashid Amrullah Rajasa. Rashid menabrak sebuah minibus yang melewaskan dua orang penumpang di dalamnya. Sebelum terjadi kecelakaan, Rashid sempat merayakan pergantian tahun di salah satu kafe di kawasan Kemang, dan sempat beristirahat di kediaman kekasihnya yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Buntutnya pahit, Rashid Amrullah Rajasa yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, malah menabrak minibus syarat penumpang, kerasnya tumbukan membuat pintu mobil korban terbuka, dan para penumpangnya terlontar keluar. Pelajaran mahal ini harusnya tak lagi terulang. Tak peduli siapapun pengemudinya, wajib bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya, sehingga tak lagi jatuh korban hingga nyawa melayang sia-sia. Imliputan, Trans2News.